Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat serabis Ketemu lagi dengan saya Edi Dalam acara Pensiun Planner Siapa Takut Dalam kesempatan ini Saya jalan-jalan Ke rumahnya Bu Imas Bu Imas ini adalah Salah satu pensiun planner Dari PT Planet Osean Nah, Planet Osean ini adalah Berjuang dengan produk-produk Dompet dan segala macamnya Bu Imas adalah Sebagai sales Di Osean Nah, kita coba Tanya dengan Bu Imas Selamat sore Bu Imas Nah, Bu Imas Tahun berapa ya Bu Imas Keluar dari Perusahaan itu Pak Bu 2006-2007 2006-2007 2006-2007 ya Nah, alasannya keluar kenapa Tunggu ya Waktu itu Planet Osean ini kan menjual Produk-produk ABG Terlalu ya Terlalu ya perusahaan ya Terlalu ya perusahaan ya Dulu saya uang menikah kecium sama perusahaan Ya, otomatis harus menunjukkan diri Saya menunjukkan diri Nah, terus Bu Imas setelah itu langsung berbisnis atau diam dulu atau misalkan jadi Ibu Rumah Tangga dulu? Jadi Ibu Rumah Tangga seudurnya. Nah, Bu Imas, waktu itu Bu Imas sudah punya planning nggak kira-kira untuk berbisnis apa Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, cuman waktu itu kesini-kesini tahun 2016 kemarin suami coba-coba jual todak, todak dari temen-temennya berbagai jenis kerupuk. Oh, kerupuk ya. Dipasarkan di Cianjur Selatan, pemasarannya bagus Pak. Sampai satu box, satu box setiap kali, satu mobil box setiap kali mirip. Nggak tahu kenapa si temennya itu. Nggak, ini lagi, nggak produksi lagi. Kalau nggak produksi. Ya, bangkrut lah kayak nyaman. Dari situ saya sempat konteksi dulu sebentar, berapa bulan. Terus, ya mikir gimana kalau ya konteksinya udah nggak jalan. Mikir gimana kalau kerupuk kita bikin sendiri. Oh, kerupuk ya, sendiri ya. Terus dipasarin sendiri. Tapi waktu Ibu memasakkan kerupuk ini memang ada keahlian khusus nggak ya Bu Imas ya? Mengenai hal itu. Atau misalkan Bu Imas dari temen itu ya? Dari, di ini aja Pak, dibayangin aja gimana ini caranya bisa jadi kayak gini. Oh, betul. Sampai lima kali proses, lalu bisa jadi seperti ini. Oh, betul. Oto didak. Jadi nggak langsung ya Bu Imasnya? Jadi gagal lagi, pulangnya. Iya, gagal, nyoba lagi, kerja, nyoba lagi gitu ya. Nah, Bu Imas, kan Bu Imas sudah terbiasa tuh ya, dari dulu kerja di sana. Nah, terus sekarang berbisnis kira-kira ada kendala nggak Bu? Kendala? Yang kadangnya mungkin kalau mau dapat gaji, ya padanya. Oh, iya. Kalau saya sendiri, kalau jualan itu kan kadang-kadang laku, kadang-kadang nggak. Terus dari orderan juga, dari orderan kan kalau jauh terus kirim-kirim lewat ekspedisi. Ekspedisinya kan ada yang cepat, ada yang sesuai, ada yang nggak. Ya, tapi alhamdulillah sih nggak terlalu banyak ini. Iya, nggak ada kesulitan ya. Iya, cuma itu aja, modal. Modal. Ya, pemodalan kan mungkin Bu Imas sendiri juga bisa melihat sesuai dengan kemampuannya ya Bu ya. Nanti insya Allah, pasti kedepannya akan lebih meningkat. Terus ya, penjualannya sudah lebih maju ya, lebih banyak lagi gitu. Nah, kira-kira pengetahuan Bu Imas yang dapat dalam pekerjaan, kira-kira yang bisa dimanfaatkan dalam usaha ini apa tuh, Bu? Alhamdulillah, dari bekerja sebagai SPG kan, Bu, ada pencatatan keuangan, keuangan, harian, bulanan. Sekarang saya terapkan di usaha saya. Alhamdulillah. Kalau mengenai itu, mengenai pemasaran? Pemasaran, karena sebagai SPG diwajibkan untuk promosi, otomatis untuk produk sendiri saya harus sering berpromosi. Promosi, ya. Keluar Instagram, luar Facebook, lewat teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman yang di luar kota juga kan sekarang banyak yang jadi reseller. Oh, gitu ya, Bu, ya. Jadi, dalam pemasaran sendiri mungkin Bu Imas juga memanfaatkan relasi-relasi dulu ya, Bu, ya. Dari teman-teman, terus juga relasi yang pernah berhubungan dengan Bu Imas ya. Teman-teman jauh kan, ketemu di Facebook. Ya. Ya, ketemu yang tadinya nggak akrab, penasaran dengan Blaksus, nyoba-nyoba langsung jadi reseller. Nah, teman yang dimanfaatkan oleh Bu Imas ini kan tadinya mungkin juga coba-coba juga ya. Ya, coba-coba. Nah, ini juga nanti akan coba cerita nanti Bu Imas kenapa bisa disebut dengan namanya Blaksus, nyoba-nyoba ya. Nah, lihat dulu nih sebelum kita lanjutkan mengenai informasi yang disampaikan oleh Bu Imas. Kita lihat dulu nih yang satu ini yang akan lewat. Terima kasih. Terima kasih.